Praktek mengerjakan haji ini ada tiga yang diajarkan oleh Nabi Ada tiga Pertama namanya haji ifrad Haji ifrad Kedua namanya haji tamato Namanya Ketiga namanya haji qiran Apa itu haji ifrad Singkatnya Haji ifrad mengerjakan haji Terlebih dahulu Sampai selesai haji Rukun haji itu selesai semuanya Baru kemudian mengerjakan umroh Ini namanya haji ifrad Haji itu Haji dulu Baru umroh Begitu Namanya haji ifrad Kedua Haji tamato Haji tamato Adalah Mengerjakan Umroh Terlebih dahulu Di bulan haji itu Di bulan haji itu Sawal Dulkondah 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 Selesai umroh Baru melaksanakan Ibadah haji Umroh dulu Baru haji Namanya disebut Haji tamato Kedua Ketiga Namanya Haji kiron Apa itu Haji kiron Mengerjakan Haji Dan umroh Dalam Satu Pekerjaan Niatnya digabung Haji juga Umroh juga Terus Aja Jadi Tawafnya Jadi satu Ini namanya Haji kiron Kita ingat-ingat Yang muda haji Yang kita Udah kerjakan Dari tiga Ini Kira-kira Yang mana Apa Ifrat Tempoh hari Ya dulu-dulu Haji itu Apa Tamato Apa Kiron Begitu Diingat-ingat Waktu dulu Berangkat Dari tiga Ini Kalau Kalau Bisa Kita Dapat Rejeki Yang Banyak Dari Allah Kalau Bahasa Kasarnya Duitnya Banyak Seumur Hidup Itu Kerjakan Tiga Kali Haji Ini Biar Mua-muanya Diamalkan Ajaran Nabi Begitu Kalau Bisa Kalau Rizkinya Luas Moga-moga Kedepankan Pada Kayak-kayak Duitnya Banyak Begitu Jamaat Tawa Begitu Kerjain Itu Kalau Milih Dari Tiga Ini Mana Yang Paling Tinggi Yang Paling Tinggi Haji Ifrat Paling Gede Ganjarannya Haji Ifrat Selain Haji Ifrat Tamatuk Dan Kiron Dua-duanya Dikenakan Dam Dam Kalau Kita Praktek Hajinya Pakai Tamatuk Kudu Bayar Denda Haji Tamatuk Kalau Kita Hajinya Pakai Praktek Kiron Kudu Bayar Denda Praktek Kiron Kalau Ifrat Tidak Ada Denda Kalau Ampe Kudu Ditambah Kambing Seekor Kalau Haji Tamatuk Plus Seekor Kambing Haji Kiron Plus Seekor Kambing Ifrat Tidak Ada Karena Perlu Ditambal Ada Yang Kurang Tandanya Kudu Ditambal Kambing Ada Yang Kurang Begitu Makanya Haji Tamatuk Pakai Dam Dam Tamatuk Seneng Seneng Haji Tamatuk Tamatuk Artinya Seneng Seneng Nyantai Nyantai Sekarang Kita Berangkat Gelombang Dua Nyampe Jeddah Kita Niat Ikhram Umrah Kalau Tamatuk Selesai Umrah Masah hari Juga Rapih Sudah Selesai Cukur Sudah Pakai Baju Begini Lagi Nyantai Seneng Seneng Bentar Doang Pakai Apa Kain Ikhram Begitu Bentar Bentar Lagi Bakal Pakai Udah Mau Tanggal Delapan Tanggal Delapan Udah Mau Musim Haji Mau Wukuh Baru Lima Hari Balik Pakai Lagi Seneng Seneng Makanya Kurang Maksimal Ganjarannya Makanya Kudu Ditambah Dengan Dam Dam Tamatuk Itu Begitu Haji Haji Gede Haji Frod Kalau Biasanya Kelompok Bimbingan Haji Mestinya Pengennya Haji Tamat Itu Aja Karena Ada Kambing Kan Lumayan Satu Orang Kelebihan Seratus Real Dikali Sekian Jam Main Juga Jadi Dagang Kambing Haji Haji Ifrod Yang Gede Ganjarannya Karena Lama Kita Memakai Kain Ikhrom Kalau Haji Ifrod Kita Memakai Kain Ikhrom Dari Jeddah Sekarang Sekarang Masih Gelombang Satu Gelombang Dua Masih Satu Kita Dari Madinah Kita Pakai Kain Ikhrom Dari Bir Ali Terus Kaga Dicopot Kain Ikhrom Artinya Kaga Dicopot Ya Dicuci Mencuci Ganti Tapi Pakainnya Begitu Sampai Lebaran Haji Begitu Begitu Pakai Itu Mulu Kan Gede Ganjarannya Ditakut Takuti Biasanya Pimpin Rombongan Bentar Kalau Ini Ini Mau Ini Habis Loh Kaga Bakalan Bawa Oleh Oleh Duitnya Biar 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 Tamato Aja Begitu Ini Haji Namanya Disebut Haji Tamato Kiron Kenapa Ada Denda Karena Merapel Ibadah Niatnya Satu Untuk Dua Sai Satu Untuk Dua Sai Haji Sai Umrah Dia Dia Juga Itu Makanya Kenai Denda Ini Model Berhaji Makanya Kalau Haji Sekarang Ini Yang Dulu Tamato Eh Kita Berangkat Lagi Ifrad Yang Dulu Ifrad Sekarang Tamato Biar Semuanya Dikerjakan Jadi Menarik Dalam Praktiknya Selamat Terim